Intro Luas areal pertanian yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk mengakibatkan ketersediaan pangan khususnya beras di Kabupaten Bangli berkurang. Namun dengan usaha intensif dari pemerintah daerah, kekurangan tersebut bisa teratasi dan kebutuhan terhadap beras di Bangli sampai saat ini masih mencukupi. Ketersediaan pangan sangat berkaitan dengan ketahanan pangan. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya secara aman, merata, dan terjangkau. Di Kabupaten Bangli, luas lahan pertanian yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk mengakibatkan ketersediaan pangan khususnya beras masih kurang. Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Bangli, Anak Agung Ngurah Sambel mengatakan, usaha intensif tersebut diantaranya membatasi alipungsi lahan sawah beririgasi, meningkatkan pengelolaan lahan dan budidaya padi, serta meningkatkan indeks penanaman padi dari setahun dua kali menjadi setahun tiga kali, sehingga kebutuhan terhadap pangan beras bisa terpenuhi. Kita berusaha untuk itu meningkatkan IP, indeks penanaman, dari setahun dua kali menjadi setahun tiga kali. Alipungsi yang sudah lahannya sempit, 2019, alipungsi lagi maka akan menyempit terus, karena kebutuhan pangan ususnya beras sangat meningkat. Terkait pengaruh kebijakan impor beras yang dicanangkan pemerintah pusat terhadap ketersediaan pangan beras di Bangli, Sambel mengatakan kebijakan tersebut sangat berpengaruh untuk menghindari lonjakan harga beras. Impor beras tersebut tidak serta-merta didistribusikan ketika kebutuhan persediaan pangan beras masih terpenuhi, namun sebagai cadangan.